Halo guys, balik lagi sama aku Oke, di video kali ini Aku mau share ke kalian Buat sebuah slam activator Jadi, slam activator itu Fungsinya di dalam persliman itu Untuk mengaktifkan slamnya Jadi, supaya slamnya itu Menggumpal dan bisa dimainin Nah, itu bahannya pakai Slam activator Dan slam activator itu sendiri Biasanya itu bentuknya adalah Sebuah cairan gitu ya Dan disini aku mau share ke kalian Gimana caranya buat slam activator itu Dengan mudah dan gampang Dengan bahan yang gampang juga Untuk kalian dapatkan Dan disini aku mau melakukan sebuah percobaan Jadi, kan di konten-konten itu Di video itu banyak ya Yang menyebutkan jika slam activator itu Bisa dibuat dengan bahan A, bahan B, bahan C gitu Dan di video kali ini Aku mau melakukan percobaan Dengan dua bahan Yaitu yang pertama dari borax Yang kedua dari gom Nah, dari kedua bahan ini Manakah slam activator yang Fungsinya lebih baik gitu ya Dan mana yang Nggak terlalu baik Atau malah gagal gitu ya Jadi, seperti apa hasilnya nanti Yuk langsung aja ke videonya Nah, untuk percobaan pertama Kita coba menggunakan borax ya Jadi, ini tuh bisa kalian dapatkan Di toko bahan kimia Ataupun toko slam-slam gitu Oke, langsung aja kita buat Kita siapin dulu wadahnya Bisa dengan botol atau gelas Terserah kalian Yang penting bisa menampung air ya Kemudian, kalau udah Kalian siapin air Biasanya itu menggunakan air hangat Agar mudah larut Disini aku pakai 200 ml air ya Dan ini tuh udah air hangat Nah, ini udah aku takar 200 ml Nah, sekarang biar lebih akurat Kita timbang aja Jadi, patokannya itu Setiap 100 ml itu Plus 2 gram borax Jadi, ini karena 200 ml Jadinya aku mau nimbang 4 gram borax Oke Nah, ini udah 4 gram ya Jadi, udah cukup Kita naiknya pakai botol Cukup dikocok kayak gini Sampai bubuknya larut Nah, ini udah larut Udah gak ada lagi Bubuk yang tersisa Jadi, konsepnya itu Borax itu memang Larut dalam air Jadi, kalau Diaduk atau dikocok Nanti bisa Larut Gitu ya Kenapa aku menyarankan Pakai air hangat Karena kadang itu borax Kalau kena air biasa Atau air dingin gitu Bubuknya malah mengeras Jadi, aku saranin Pakai air hangat aja Dan, slime activator Dari boraknya Sudah jadi Sekarang kita Namain aja ya Dan untuk percobaan yang kedua Kita pakai gom ya Jadi, ini tuh tutorialnya Aku dapetin dari Salah satu video gitu Di Youtube ada Katanya itu 100 ml air Plus gom Satu botol ini Gitu Dan, langsung aja Kita coba Apakah berhasil atau enggak Karena aku belum pernah coba nih Pakai yang ini Seringnya aku pakai yang Borax itu Oke, langsung aja Kita coba ya Nah, ini aku udah Siapin air 100 ml Kemudian ini botolnya Langsung aja Kita Campurkan Nah, selanjutnya ini udah Kecampur ya Dan sekarang kita Namain aja Ini GOM Nah, ini dia Udah aku siapin dua bahan Jadi, untuk membuat selam kita Menggunakan dua jenis lem ya Yang satu itu clear glue Yang satunya adalah lem putih Atau lem PVA Dan untuk clear glue Disini aku menggunakan Lem clear glue yang ini Tapi, kalian bisa gunakan juga Lem pofinal seperti ini Atau yang seperti ini Tapi, aku disini Menggunakan yang ini aja ya Kemudian, untuk lem putihnya Kalian bisa pakai Lem putih Jenis apapun Merk apapun Bisa pakai Evox seperti ini Atau pakai Lem putih yang Seperti ini Banyak kok di marketplace Tapi Aku menggunakan Yang kayak gini aja ya Oke, langsung aja Kita buat Disini aku udah siapin Ladannya Langsung aja Kita buka Biar pas takarannya Kita timbang aja ya Jadi, nanti perbandingan Lem putih sama lem Bendingnya itu Satu banding satu gitu Oke, sudah nol Sekarang kita tuangin Lens dikit Kemudian untuk clear-nya sama Ini 46 berarti 46 juga Berarti 92 totalnya ya Kemudian kita aduk Untuk yang pertama Tambahin air Aduk lagi Sampai nyambur lagi Nah oke Ini aku udah buat Dua Yang sebelah kanan Mau aku pakaiin gom Yang sebelah kiri Mau aku pakaiin borax Oke Ini yang borax Kita tuang Nah, kalau udah dikasih itu Langsung menggumpal Kayak gini Dari borax Udah Sekarang kita coba Yang dari gom Yang biru Terima kasih telah menonton Nah, inilah dia hasilnya guys Jadi, ini tuh adalah Yang ini Slam activator dari borax Kemudian yang ini Slam activator dari gom Yang dicampur dengan 100 ml air Kemudian yang ini Slam activator dari gom Jadi, nggak ditambah apapun Dari adonan Langsung dituangin Apa? Gomnya Kemudian untuk hasilnya sendiri Ini yang dari borax Nggak lengket Terus Jadi 100% Kemudian yang ini Yang dari Gom plus 100 ml air Ini Terlalu cair Terus Juga kalau dipegang Itu lengket Kemudian yang ini Yang dari 100% Gom Tanpa dicampur Dengan air ya Slam activatornya Dan ini Jadi Nggak lengket Nggak terlalu lengket Seperti yang Ini Tapi ini tuh Lembek banget gitu Menurutku Terlalu lembek ya Tapi ada juga sih Yang suka Slam yang lembek Kayak gini ya Tapi kalau dari aku sendiri Suka yang agak padat Seperti ini Nah untuk Yang ini tadi Yang Adonan Yang bahan slam Kemudian dicampur Dengan 100% Gom tadi Ini tuh Sebenernya tadi Agak lengket Jadi Lengket di kulit gitu Tapi ini udah Agak nggak lengket Karena tadi Ditambahin Sama Sabun cair Tambahin lagi aja Sedikit Supaya Nggak lengket Tadi Pas sebelum Ditambahin Sama sabun cair Itu lengket Banget di tangan Tapi Setelah Dicampur Dengan Sabun cair Ini agak Nggak lengket Agak lentur Seperti ini Nah kemudian Kalau yang ini Itu Yang Dari Boras Jadi Agak Kentel Menurut Lebih kental Dan Terlihat Lebih kuat Gitu Slamnya Tapi Nggak selentur Yang dari Gom tadi Jadi Kalau ditarik Kayak gini Oke guys Jadi Kesimpulannya Adalah Kalau yang dari Boras Ini Hasilnya Kayak gini Kalau yang dari Gom tadi Hasilnya Seperti Tadi Ya Seperti itu Jadi Ada dua Yang Dicampur air Sama Yang Nggak Dicampur air Dan Kalau yang Dicampur air 100ml Tadi Malah Jadi Kecairan Jadi Nggak Jadi Nggak 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 Menggumpal Tapi Kalau Dicampur Gom 100% Artinya Nggak Dicampur Sama Air Jadi Langsung Dari Material Bahan Slamnya Terus Ditambahin Langsung Sama Gomnya Itu Tadi Berhasil Tapi Agak Lengket Terus Tipsnya Biar Nggak Lengket Itu Kalian Tambahin Aja Sabun Cair Secukupnya Sampai Apa Slamnya Itu Nggak Lengket Lagi Sudah Terus Untuk Merk Sabunnya Terserah Kalian Sabun Apa Aja Yang penting Sabun Cair Oke Sekian Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Bye Bye